Air di sini sulit sekali, mengingat waktu itu karena kita sebelum punya air yang dekat, kita jangkauan air adalah sekitar 7 km dari tempat kelahiran kita. Dan saat itu pun air sangat sulit. Di bulan September tidak bisa kita sudah dapat air yang ini. Dan di sumber yang pernah kita ambil adalah di OENUNU. Sebagai jawaban terakhir, itu sampai bulan Desember baru bisa tiba musim hujan di situ. Dan alhamdulillah di tahun 2016 mulai ada indikasi baik untuk pengadaan air bersih. Dan masyarakat pun mulai mendukung karena kita menginformasikan, langsung mereka juga merespon bahwa siap. Kalaupun suatu saat ada, maka kita berdampingan untuk bisa menerima program tersebut. Kisah Barilah bersama-sama menyaksikan prosesi peresumian Air Mauleum 2019. Dalam hal ini kami memohon dengan hormat Bapak pimpinan wilayah Kecamatan Amang, Bantimur untuk menyarankan palu kepada Bapak Direktur. Sekalian Bapak Direktur meresmikannya dengan tandaan melukur Bok kepada Bapak Al-Busir. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah mengizinkan air bisa menyirami desa kita di Mauleum dan sekitarnya. Kepada Bapak Direktur badan wakaf untuk membuka keranjangan. Coba Bapak, biar kita sebentar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Rakyat saya senang sekali. Dan kami pemerintah juga turut senang, turut bersuka cita atas program yang dicanangkan oleh badan wakaf Al-Quran. Jakarta yang telah melihat masyarakat di pedesaan khususnya di Kecamatan Amang, Bantimur. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami memperoleh air yang sifatnya sosial sekali bagi manusia dan terkhusus di desa ini. Mungkin kerinduan kami selama ini sebagai pemerintah, merindukan bagaimana masyarakat kami bisa sejahtera, bisa menikmati air. Kalau air ada, berarti semuanya bisa kami lakukan. Kami senang. Hai malin oen teman tiah haikuwan. Hai malin oen teman tiah haikuwan. Hai malin oen teman tiah haikuwan. Aum malinis. Tak ada kata yang lain yang bisa kami ungkapkan. Hanyalah bisa kami mendoakan saja para orang tua donatur dan mungkin teman-teman kru BWA yang ada baik dari direktur sampai pada kru-kru yang ada di lapangan. Sehingga tindakan kita dalam hal pelayanan air bersih ini senantiasa tercatat di lahul mafuz. Sehingga kita pun tergolong hamba-hamba Allah yang akan memperjuangkan nilai kebalikan ini di hadapan Allah SWT. Inshallah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!